Dan kita tahu, kita memahami di semua tingkatan secara rekapitulasi termasuk di negara nasional ada, serta pemilu yang menyampaikan catatan-catatan, menyampaikan kritik dan juga menyampaikan catatan keberatan terhadap hasil pemilu di daerah-daerah tertentu yang bisa jadi itu menjadi bagian dari kompetensi untuk dilakukan hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Dengan begitu, Kapilu terhitung sejak tadi penetapan hasil pemilu nasional, secara nasional, tanggal 20 Maret 2024 jam 22.19 menit tadi maka sejak saat itu, tiga kali 24 jam, serta pemilu yang akan mengajukan komplit keberatan atau sengketa terhadap hasil pemilu berhitung sejak itu mulai mendaftarkan diri ke Mahkamah Konstitusi. agar kami juga harus mempersiapkan segala sesuatunya berbagai macam potensi sengketa yang akan dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Sebagai bentuk pertanggungjawaban KPU dalam menanggarakan pemilu dari 2021. Bahwa nanti setelah KPU mendapatkan konfirmasi dari Mahkamah Konstitusi tentang apakah ada sengketa hasil pemilu, kemudian kalau ada itu pemilu jenis apa, itu menjadi dasar bagi KPU untuk melangkah kepada tahapan pemilu berikutnya. Nanti bagi daerah-daerah apakah itu provinsi, kabupaten, kota yang tidak ada perkara yang direkister yang kita hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi bisa kemudian segera melanjutkan tahapan berikutnya yaitu penetapan perolehan kursi untuk pemilu DPRD Provinsi dan Kabupaten Kota dan juga penetapan calon terpilih untuk pemilu DPRD dan DPRD Kabupaten Kota. Namun demikian sekiranya ada perkara-perkara yang direkister dan harus dipereksa melalui persidangan persidangan di Mahkamah Konstitusi maka tahapan itu belum bisa dilaksanakan. Jadi harus menunggu konfirmasi positif bahwa hasil pemilu itu mendapatkan pengakuan, hasil pemilu dilapati suara. Ini yang menjadi dasar untuk melakukan konfensi pada tahapan berikutnya menjadi perolehan kursi dan calon terdiri.